Halo semua pada video kali ini kita akan membahas 10 tanaman hias paling dicari di minggu ini semakin hari semakin banyak saja ragam tanaman hias yang dijual di pasaran dari segian banyak ragam tanaman hias itu ada beberapa varian yang menjadi primadona pasar dan banyak dicari pecinta tanaman hias bagi teman-teman yang ingin membeli tanaman hias berikut ini rekomendasi 10 tanaman hias paling dicari di minggu ini yang pertama adalah aglonema siamjid merupakan varian aglonema dengan dengan perpaduan warna daun yang sangat mempesona tak mengherankan jika varian satu ini banyak disukai pecinta tanaman hias meskipun harganya tergolong mahal aglonema siamjid memiliki daun berukuran sedang dengan bentuk oval daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi motif berwarna putih atau krem dan sedikit sentuhan abu-abu di bagian permukaan daunnya di pasaran varian aglonema ini dihargai di kisaran harga 300 ribu sampai 2 juta rupiah yang kedua adalah hoya karnosa maunaloa tanaman hoya karnosa maunaloa merupakan salah satu varian tanaman hoya dengan perpaduan warna daun yang sangat mempesona varian hoya satu ini memiliki daun lumayan tebal dengan bentuk meliuk-liuk dan bergelombang daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi motif berwarna putih dan krem di bagian penampang daunnya di pasaran varian hoya satu ini dihargai di kisaran harga 250 ribu sampai 1,5 juta rupiah yang ketiga adalah pilodendron plomani blackfish tanaman pilodendron plomani blackfish merupakan salah satu varian tanaman hias pilodendron yang banyak disukai orang meskipun harganya tergolong mahal varian pilodendron satu ini memiliki daun yang lumayan lebar dengan bentuk menyerupai hati dan permukaan daunnya yang mengkilap daunnya sendiri berwarna hijau tua yang dihiasi guratan-guratan daun berwarna gelap di pasaran varian pilodendron plomani blackfish dihargai di kisaran harga 350 ribu sampai 2 juta rupiah yang keempat adalah begonia escargot tanaman begonia escargot di Indonesia sering disebut begonia keong karena bentuk daun serta motifnya yang sangat unik menyerupai cangkang keong begonia satu ini memiliki daun yang tidak terlalu besar dengan bagian pangkal daunnya melingkar ke dalam sementara bagian ujungnya meruncing daunnya sendiri memiliki perpaduan warna hijau gelap dan warna abu-abu yang sangat cantik di pasaran varian begonia escargot dihargai di kisaran harga 35 ribu sampai 180 ribu rupiah yang kelima adalah alokasia maharani tanaman alokasia maharani merupakan varian alokasia yang tengah naik daun dan banyak dicari orang varian alokasia ini memiliki daun tidak terlalu besar dengan bagian permukaannya dihiasi guratan-guratan daun yang tegas daunnya sendiri berwarna hijau ke abu-abuan sementara bagian tulang daun dan guratan-guratan daunnya berwarna abu-abu terang di pasaran varian alokasia satu ini dihargai di kisaran harga 300 ribu sampai 1,2 juta rupiah yang keenam adalah ficus lirata farigata tanaman ficus lirata farigata atau yang di tanah air lebih dikenal dengan nama ketapang biola farigata memiliki perpaduan warna daun yang sangat menawan varian ficus satu ini memiliki daun lumayan lebar dengan bentuk menyerupai kipas daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi motif berwarna putih krem dan sedikit abu-abu di bagian permukaan daunnya di pasaran varian ficus lirata farigata dihargai di kisaran harga 180 ribu sampai 500 ribu rupiah yang ketujuh adalah esoveria black prince tanaman esoveria black prince merupakan salah satu tanaman hias dari keluarga sukulen dengan tampilan yang sangat cantik dan eksotis esoveria black prince memiliki daun yang tebal yang tersusun sedemikian rupa membentuk tampilan seperti bunga teratai tanaman esoveria ini memiliki warna dominan hitam dengan sedikit gradasi warna hijau pada bagian tengahnya di pasaran esoveria black prince dihargai di kisaran harga 30 ribu sampai 250 ribu rupiah yang kedelapan adalah singonium wenlandi tanaman singonium wenlandi merupakan salah satu varian singonium yang berharga terjangkau namun tampilannya tidak kalah cantik varian singonium satu ini memiliki daun yang ramping dengan bentuk menyerupai mata anak panah daunnya sendiri berwarna hijau tua yang dihiasi motif berwarna putih pada bagian tulang tengah daunnya di pasaran varian singonium ini dihargai di kisaran harga 20 ribu sampai 60 ribu rupiah yang kesembilan adalah sanseferia lafranos varigata tanaman sanseferia lafranos varigata merupakan salah satu varian tanaman sanseferia dengan ukuran yang mungil dan perpaduan warna daun yang sangat cantik varian sanseferia satu ini memiliki daun yang kaku dengan bentuk meruncing dan bagian tengahnya yang cekung daunnya sendiri memiliki perpaduan warna hijau dan warna kuning sementara bagian tepian daunnya berwarna merah di pasaran varian sanseferia ini dihargai di kisaran harga 150 ribu sampai 600 ribu rupiah yang kesepuluh adalah Phytonia mini white tanaman Phytonia mini white merupakan varian Phytonia yang banyak dicari orang di minggu ini varian Phytonia yang di tanah air juga sering disebut Phytonia mutiara putih ini memiliki daun berukuran kecil dengan bentuk oval daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi tulang daun dan guratan-guratan daun berwarna putih di pasaran varian Phytonia mini white dihargai di kisaran harga 15 ribu sampai 50 ribu rupiah itulah 10 tanaman hias paling dicari di minggu ini sekian video kita kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menonton video ini selamat menonton!